Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur menjadi tuan rumah kegiatan triwulan jamaah ibu-ibu pengajian dari 5 kecamatan berlokasi di lapangan Desa Labuhan Maringgai pada hari Minggu 24 Desember 2024 Pengajian Triwulan Muslimat dan Fatayat NU Labuhan Maringgai dengan tema Hidmat Muslimat dan Fatayat NU untuk Indonesia Berdaulat dan Sejahtera bersama Ibu Nyai Hajah, Heni Insiah Bukori, Pengasuh Pondok Pesantren Istokoma Al Amin Cinta Mulia Candipura Lampung Selatan Acara yang dihadiri oleh Forkopincam Kecamatan Labuhan Maringgai, Kepala Desa Labuhan Maringgai Gunawijaya, Cusnunia Kalim Calon Legislatif dari Partai PKB, Sindu Wijaya Calon Legislatif dari Partai PKB, M Yassin dari Pondok Pesantren Darul Hidayah Desa Sri Minosari, serta Kepala Desa Sekecamatan Labuhan Maringgai, Toko Agama, Toko Masyarakat Kecamatan Labuhan Maringgai, Pengurus Fatayat NU dan Anggota Kecamatan Labuhan Maringgai, PACNU Kecamatan Melinting, PAC Kecamatan Mataram Baru, PACNU Kecamatan Sri Bawono dan PACNU Kecamatan Gunung Pelindung. Cerita Jemaah datang lima kecamatan, karena ini ex-Labuhan ya mas ya? Iya, Labuhan. Dari Labuhan Maringgai, Gunung Pelindung, Melinting, Bandar Sri Bawono sama yang satunya, Mataram Baru. Mataram Baru. Lima kecamatan, yang kebetulan kegiatannya tribulan jatuh di kecamatan Labuhan Maringgai gitu. Alhamdulillah ini Mbak Siti Maisaro, Bu Maisaro ini ketua, Dewi Maisaro, ketua PACNU Kecamatan Labuhan Maringgai. Kalau Mas Indu ini sebagai apa? Mas Indu, ini Angsar ya mas ya? Ya. Ya, Angsar NU yang Alhamdulillah bersama-sama kita yang namanya Angsar itu ketika ada kegiatan ibu-ibunya ya pasti hadir. Untuk pengamanan dalam pelaksanaannya Linmas dan Banser bekerjasama dengan TNI dan Polri melakukan pengawasan yang ketat untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ketua PACNU Ibu Maisaro berserta Ibu Binti Amanah sebagai visi muslimat NU mengharapkan dengan kegiatan ini dapat mempererat tali silaturahmi antara pengurus dan anggotanya serta pemerintah daerah. Sukses selalu, kompak selalu, terutama keluarga besar dan dutup ulama dan kami sebagai muslimat siap untuk mengabdi, mendukung, dan insya Allah mensukseskan. Organisasi Fatayat NU dirintis oleh Ibu Cizaimah Mansur dari Gresik, Ibu Aminah Mansur dari Sidoarjo, Ibu Murtosiah dari Surabaya yang lebih dikenal dengan sebutan tiga serangkai pendiri Fatayat NU. Fatayat NU merupakan organisasi masa perempuan yang mengajak kepada para pengurus dan anggota untuk menerapkan moderatisme yang disahkan dalam muktamar NU ke-18 yang diselenggarakan dari tanggal 20 April hingga tanggal 3 Mei tahun 1950 di Jakarta. Acara berjalan dengan lancar dan diisi dengan siraman rohani dari Ustadz Imam Son Haji Bohori dari Lampung Selatan. Sindu Wijaya Putra dari Kepala Desa Labuhan Maringe dan juga calon legislatif DPRD dari Partai PKB menyatakan bahwa Desa Labuhan Maringe beserta masyarakatnya selalu siap untuk menjadi tuan rumah dan berharap kepada kedepannya kegiatan ini dapat berkesinambungan. Acara diakhiri dengan doa dan dilanjutkan dengan makan bersama dan saling sapa antara pengurus dan anggota. Yang pasti ucapannya sukses terus buat muslimat Lampung Timur dengan melihat yang tadi kondisinya sepertinya lebih dari seribu orang yang datang. Dari Lampung Timur Muhammad Jahri, tim redaksi televisi Sergap Buser mengabarkan. Terima kasih telah menonton!